Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mokar Aceh Channel Hari ini kita coba akan review perbedaan Honda Mobilio E dengan Honda Mobilio S jadi nanti akan saya sebutkan satu persatu perbedaannya dan mana yang paling laris di penjualan Mobilio E atau Mobilio S ini untuk harga Aceh, kalau Mobilio E itu Rp240.000.000 Rp750.000 kalau yang Mobilio S Rp217.000.000 Rp750.000 itu perbedaannya selisih E dengan S yaitu sekitar Rp23.000.000 jadi kalau Bapak Ibu mempertimbangkan mempertimbangkan selisih tinggal Ibu lihat nanti apa-apa perbedaan dari Mobilio E dan Mobilio S itu harga belum termasuk diskon dan diskon lumayan besar karena di akhir tahun Bapak Ibu jadi Bapak Ibu kalau mau pembelian cash atau kredit bisa menghubungi nomor HP di bawah deskripsi video ini ini harga selisih lumayan dan harga itu di atas 200-an juta dan kebetulan ready di dealer Banda Aceh warna putih yang tipe E dan tipe S mari kita sebutkan satu persatu perbedaannya ini yang tipe S kita bisa lihat untuk tampilan grill depannya saya ambil gambar dulu dari bawah sampai ke atas dan yang ini tipe E saya ambil gambar dari bawah sampai ke atas jadi itu perbedaannya kalau kita lihat itu cuma di fog lamp hanya di fog lamp saja di bumper kita bisa lihat di sini fog lamp yang tipe E sudah dilengkapi dengan fog lamp sedangkan tipe S itu tidak dilengkapi dengan fog lamp atau lampu kabut tapi sudah ada tempatnya kita bisa beli secara terpisah sekarang tergantung bapak ibu mau beli yang tipe E atau tipe S yang dari selisih sekitar 23 jutaan kalau tampilan dari grill bumper itu semua sama tidak ada perbedaan cuma dilengkapi dengan fog lamp dan tidak ada fog lamp dari kacanya pun sama tidak ada perbedaan grill warna krum sama-sama warna krum dan kita menuju ke samping kalau yang tipe E itu sudah aloi warna silver kita bisa lihat sini sedangkan yang tipe S itu dilapisin dove itu velg velg kaleng ini lapisannya ini bisa kita buka dove nya sedangkan untuk ukuran band nya yaitu kita bisa lihat disini 185 per 65 ring 15 sama-sama ring 15 185 per 65 ring 15 ring nya tetap sama cuma beda di band nya kalau yang tipe E itu download kalau yang tipe S itu GT radial sama-sama cakram di depan dan di belakang sama-sama tromol untuk rim nya selanjutnya yang bedakan lagi itu di lampu sen kalau yang tipe E itu lampu sen nya sudah di sepion LED sentry signal sedangkan tipe S itu lampu sen nya di atas fender ini saya tunjuk jadi kalau yang tipe E sudah mengesankan mobil yang pada umumnya mobil mewah kalau yang tipe S itu mobil standar di atas fender kita bisa lihat ini kaca sepion tetap sewarna bodi cuma disini tidak ada lampu sen nya ini sama-sama pelipatannya ini manual tidak auto retract tetap di dalam sudah elektrik sama-sama di dalam sudah elektrik terus kalau window line kita bisa lihat sini itu tetap sama tidak ada perbedaan jadi di sepion dan lampu sen itu berbeda selanjutnya handle kalau yang tipe E handle nya sewarna body sedangkan tipe S itu warna hitam ini hitam nya hitam dove cuma ini kayak black glossy sudah kilat tapi ini tidak mengkilat kita bisa lihat sini sama-sama di belakang hitam juga itu sewarna body yang tipe E dan yang uniknya lagi kalau ini kuncinya tidak ada remote jadi kalau membuka pintu harus masukkan kunci di dalam handle pintu ini yang saya tunjuk kalau yang tipe E itu ada remote jadi tidak harus masukkan kunci tinggal tekan remote lock dan unlock jadi tidak susah-susah lebih memudahkan kalau tipe E harus datang ke mobil dicolokkan di handle pintu yang lubangnya ini handle warna sewarna body dan di belakang masih tromol kita bisa lihat sini saya tunjuk dan ini juga masih tromol ukurannya ban tetap sama kita bisa lihat sini ini kaca filmnya hooper optik tetap sama hooper optik cuman kadang tiap dealer beda-beda ini kebetulan di dealer Arista bandage kaca filmnya hooper optik kita bisa lihat sini yang tipe E saya ambil gambar dulu di belakang dari bawah sampai atas tipe E saya ambil juga yang tipe S saya ambil gambar dari bawah sampai ke atas nanti akan saya sebutkan perbedaannya dari atas sama-sama antena sol vol model biasa sama-sama tidak ada defogger tapi sudah dilengkapi high mount stop lamp di dalam tidak nampak di kameranya sama-sama juga high mount stop lamp sama-sama ada wiper belakang dan kombinasi lemnya bisa kita lihat sini model bohlam bentuknya desainnya tetap sama kita bisa lihat sini kiri-kanan yang membedakan yaitu di emblem sebelah kanan kalau tipe E tidak disebutkan tipe S tidak disebutkan tipenya cuman disebutkan cuman i-vitek kalau yang tipe S ini tipe S hanya disebutkan i-vitek kalau tipe E itu disebutkan tipenya kita bisa lihat sini yang sebelahkan E CVT i-vitek ini kebetulan metik yang saya ambil kalau metik itu bedanya ada kamera belakang kalau manual tidak kamera belakang itu sama-sama tipe E karena tipe E itu ya metik sudah audionya layar sentuh dan manual masih digital sama-sama emblem honda mobilio ini yang tipe E dan sebelah kanan tipe S sama-sama emblem honda mobilio kalau kita lihat di bumper ini bumper tipe S ada lampu reflektor dua sensor parkir dan bumper hitam di bawah dan di tipe E tetap sama ada dua lampu reflektor dua sensor parkir dan bumper hitam doff di bawah dan